Akhirnya kita sampai di Yildish Park. Sini denger suara-suara burung. Ah, ademah. Kok plus? Masuk! Soap untuk dikasih. Ini soap saja, Bikiya. Soap. Enak, guys. Manding nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, segar. Oh. Soap. Oh. Ini aus apa? Aus banget. Enak, guys. Segar, dingin. Ayo. Ayo. Ya, air mancurnya mati. Nggak nyala. Kita lihat ya. Jadi ini tuh sungai buatannya. Artificial. Ih, bagus. Nah, terus ada air mancur buatannya juga. Cuman nggak nyala nih. Airnya nggak ngucur, guys. Airnya nggak ngucur, guys. Kalau ngucur bagus, ya. Kita tuh suka kata-kataan. Salak, salak. Terus... Sebenernya itu kasar. Ucaanan kasar tapi lucu, gitu. Cuman kan... Kalau saya ngomongnya pake-pake nada Indonesia. Jadi, deh. Salak. Nesel asli. Dede. Salak. 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 Normal, normal. Nesel normal. Salak. Bu? Salak. 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 Ya, ini buat tempat yang foto-foto yang bagus di sini. Salah satunya. Tuh, kalamnya. Hijau tapi... Nggak jorok, gitu. Salak. Salak. Boro bahasa tepon. Pardon. Terima kasih. Harika. Akhirnya ketemu jembatannya. Satu. Sama. Hadi gel, beraber. Hadi yürü. Azareti var mı? Var. Var mı? Var, var. Sallanıyor mu? He? Goyangoyak bak. Eğlence. Gemi de gibi. Gemi de gibi. Nasıl? Bak ne kadar güzel park. Haydi. He? Yüksek, yüksek, yüksek. Haydi. Tuttural. Sallanan köpe. Oh? Asuna bak! Kipta lanjut padu bocabica kadar. He he.. Boca gede. Moncat loncat. Goyangnya bikin pusing guys, pusing kepala, masih lanjut loh, masih ada lagi, masih panjang ternyata Wow, curam yang ini, benar-benar berosot nih, ini benar-benar berosot, harus lari Lihat ini, kolam yang besarnya, bagus sekali Wow, nunggu, musim dolip nihan di bagus banget Sonra lale var, daha güzel değil mi? Ya, oke Lale sezon ada, beri kembali lagi Inşallah, tamam Panjang juga loh jembatannya, tapi kayak lelok gitu ya. Disana ada bangku-bangku di bawah, tapi kita mau naik ke atas aja. Di atas. Panis sih. Masa? Kira kita duduk dari saat mau menem dulu sampai lumayan jalannya. Sambil kita icip snack turkey lainnya. Kita nggak beli banyak sih. Tamam, tamam ya. Salak. Salak. Toeng. Kita minum dulu guys. Kalau ini tuh kayak less sugar gitu. Ini yang merek lain itu yang lebih berasa. Itu yang merek capi tapi lebih nggak ada. Itu agak lebih medok rasa portakalnya. Dan lebih manis kalau ini agak kayak less sugar gitu agak flat. Gizi Cittir Atis Cittir Maluk. Tapi kalau dimakan banyak-banyak lama-lama perengus kebab gitu guys. Nah kalau ini kita ada tiap hari. Sering banget maksudnya sering banget beli di rumah. Kalau saya paling suka jips itu yang rasa original. Kalau dia tuh yang rasa-rasanya yang inilah yang rasa-rasa turki tuh. Kalau nggak agak-agak rasa tomat gitu. Mirip-mirip rasanya agak-agak asem gitu. Kalau ini original udah paling bener lah. Kalau buat saya paling suka yang ini. Nah tadi ini nih ngeliat ini nih ada dua cemilan baru nih. Tapi saya belum pernah nyobain. Mari kita coba. Sama. Ah bu kurabie. Kurabie. Kurabie tuh kayak cookies-cookies-cookiesnya. Turki tuh kurabie. Nangisnya ilg bu. Nenek bu. Zaitin yale. Grisinessade. Ya ini rasa apa? Minyak zaitun. Kita coba. Cok yorulduk ma. Belah kerja langsung saya todong. Jalan-jalan. Stik cubok gitu bentuknya. Tapi rasanya nggak tahu. Tanti bra necessary. shareholders год protective theme. Kıtırkeltilee. setzen knew you had to go enjoy it. Çok kytitr kytitr. Kıtır kytir kytir kytir. Kıtır kytir kytir. Ini buat pasangan kopi atau dicelup minum susu enak nih. Atau enggak pakai coklat lumer gitu, coklat leleham coklat gitu. Sekarang kita cobain yang curabie-nya atau cookies-nya. Oke, cookies-cookies di Indonesia karena biasanya barang turki itu beli cookies kayak ada di toko pasta alias toko kue gitu. Biasanya ada cookies-cookies, jadi mereka ambil di serok gitu loh. Misalkan beli, nasıl misalnya alacak kurabie, pasta mazada nasıl, ne kadar boleh misalnya, ne kadar nasıl, ne kadar misalnya. Karisik tuzlu kurabie di dalam. Eee, ne kadar misalnya. 250 gram, 5, 20 gram. Ah, gram. Gram kulamen. 250 gram, 5, 20 gram. Jadi dia pakai makaran gram, misalnya berapa gram gitu, belinya sekian gram gitu. Sekarang mau dicampur atau mau kurabie yang mana bisa ditunjuk gitu. Jadi mereka ada macem-macem kurabienya yaudah, kita tinggal bilang mau-mau yang mana gitu, atau mau dicampur. Saya tuh enggak pernah lihat nih yang ada selai-selai yang kayak gini nih. Ini kayaknya kayak cookies-cookies Indonesia yang monde-monde gitu loh. Kalau di toko pasta tuh enggak ada di sini. Atau sayangnya aja kalian enggak pernah lihat. Nastil ben acoboy ya. Berantakan banget bukanya yaudah. Cikolata banget. Nye. Ada macem-macem guys. Ini ada yang coklat. Cikolata banget. Ini ada yang coklat. Ini ada yang coklat. Ini ada yang coklat. Oke. Ini kayak cookies-cookies yang ada di Indonesia nih. Akhirnya nemu yang ada selainya. Kita cobain ya. Sama enggak kayak produk Indonesia. Yang itu loh. Yang merk itu. Yang merk Anu. Enggak disebut. Ups, kucing. Bismillahirrohmanirrohim. Kagee. Dilihatin kucing gitu. Oke sih. Tapi enggak mirip loh. Waaaaa. Tidak, tidak. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi. Hadi. Kedi, kedi. Oh iya. Nampil kedi. Kedi. Ini kurabi yang selai apa ini. Ini enggak tahu lah. Hama sih pasti. Selai lah. 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 Ya intinya ini mirip sih sama cookies cookies yang merk-merk di Indonesia itu. Cuma kalau yang biasanya di toko kue itu mereka gak ada yang kayak gini rasanya Jadi ini agak beda dengan kurabiyenya umumnya orang Turki Karena biasanya kurabiyenya orang Turki itu rasanya agak rasa Turkiya kurabiyenya normal Normal Nasa tatmak Nasa rasa pasta ada mazhab Kurabiyenya buddhin Tuzlu ve şekerli kurabiyenya Tuzlu ve şekerli Zeytin tatmak değil mi? Zeytin ve susam Biasanya kurabiyenya orang Turki itu rasanya Kalau gak rasa kentang, rasa biji wijen atau enggak rasa zeytin Yang kayak gini tuh gak ada Jadi belinya ya di market gitu yang packingan begini Jadi yang lebih rasa-rasa internasional gitu Kalian bisa buka kentang Seripi kentangnya Udah sering banget makan ini Karena kalau yang rasa aneh-aneh disini tuh agak nyeket di lidah gitu Jadi lebih enak ini Yang biasa aja yang original Yang original pun sebenarnya agak terlalu asin sih Cuman yaudah lebih mending lah rasanya gak terlalu nyeket di mulut Ya ini snack-snack kita Ada Ruffels, ada Zeytinya, lagi disini Sade Ada Lokma, ada Cucer Ati Cucer Malek Sama Kurabi Dan yang ini udah habis guys Sama Murad-Murad doyan banget Oke teman-teman Sampai disini aja video kita kali ini Semoga kalian suka dengan jalan-jalan kita kali ini Dan kalau kalian suka jangan lupa di klik tombol like-nya Dan Kanonumuza abone olmayi ve beğenmeyi unutmayın Wurusyurus Wurusyurus